Dalam lontar Kutarakanda Dewa Purana Bangsul disebutkan betarah yang Pasupati mengeluarkan perintah kepada para putranya yang berbunyi Wahai anak-anakku, kalian kuperintahkan pergi ke Bali untuk menjaga keteneraman pulau itu dan disana kalian akan menjadi junjungan rakyat. Disana kalian boleh memilih gunung sebagai tempat tinggal dan membangun pariangan karena di Bali sekarang sudah ada beberapa buah gunung. Berkat yogaku dulu, aku berhasil membawa gunung-gunung itu dari India. Gunung di India yang bernama Mahameru itu kepotong mulai dari bagian tengah sampai ke puncaknya, lalu kubawa menjadi bagian kecil dan besar. Setelah kuletakkan bagian-bagian yang merupakan gundu-gundu kemudian menjadi sejumlah gunung. Disana kalian akan jumpai gunung terbesar yang disebut Gunung Agung terletak di bagian timur laut Pulau Bali. Gunung itu diibaratkan bagai gunung emas berpuncak mani, berlanaskan permata intang, berbatu merah dan berpasir padi. Itulah bekas puncak gunung Mahameru. Menempat perintah seperti itu dari ayah mereka, Betaroyang Putrajaya, Betaroyang Dewitanu, dan Betaroyang Geni Jaya. Berangkat dari Gunung Semeru, Jawa Timur menuju Bali, dan tiba bertepatan dengan meletusnya Gunung Agung yang disertai hujan lebar dan gempa bumi. Bila Betaroyang Putrajaya berparyangan di Besakih dan Betaroyang Geni Jaya berparyangan di Lempuyang Luhur, Betaroyang Dewitanu berparyangan di Ulundanu Batur. Kemudian tiba pula di Bali para putra Betaroyang Pasupati yang lain yaitu Betaroyang Tumuhu yang berparyangan di Gunung Batu Karu, Betaroyang Manikumawang berparyangan di Gunung Beratan, Betaroyang Manikalang berparyangan di Pejeng, dan Betaroyang Tugu berparyangan di Gunung Andakase. Banyak literatur menyebutkan bahwa Betaroyang Pasupati adalah seorang mahasuci di masa lalu yang menurunkan Sabta Dewata yang nama-namanya sudah disebutkan tadi. Mereka semua berkaitan dengan silsilah Bagawanta yang merupakan penuntun umat untuk dapat kembali meyakini jalan Dharma atau kebajikan. Betaroyang Putrajaya yang berparyangan di Besakih mempunyai seorang putra dan seorang putri, masing-masing bernama Betaroyang Gana dan Betaroyang Manikgeni. Keduanya kemudian pergi ke Gunung Semeru di Jabat Timur untuk melakukan yoga semadi. Ada pun Betaroyang Genijaya yang berparyangan di Lampu Yang Luhur menurunkan empat orang putra yaitu Empu Mahadewa yang sidiman tersakti, sangkul putih, dan si bungsu yang tidak disebutkan namanya menjadi raja di Madura. Selanjutnya, Empu Mahadewa berputra dua orang masing-masing bernama Empu Bajersatwa dan Empu Dwi Jendra. Empu Bajersatwa kemudian menurunkan Empu Tanuhun alias Empu Lampita yang merupakan ayah anda Pancepandita atau Pancetirda yang terdiri dari Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Kuturan, dan Empu Baradah. Mereka berlima kemudian pergi ke Gunung Semeru, Jawa Timur untuk melakukan yoga semadi memuja leluhur mereka Betaroyang Pasupati. Empu Genijaya adalah seberah mana pandita lalu berputra tujuh orang laki-laki masing-masing bernama Empu Ketak, Empu Kananda, Empu Wiradnyana, Empu Witedharma, Empu Ragerunting, Empu Prateka, dan Empu Dangka. Mereka yang telah dikenal sebagai Sabte Pandita atau Sabteresi tinggal di Kuntuliku, Jawa Timur. Mereka lah yang selanjutnya menurunkan Mahagodra Pasak Sanak Sabteresi di Bali. Sedangkan Empu Semeru seperti halnya Empu Gana karena menjalani hidup sepenuhnya sebagai Sukla Bramacari, tidak kawin seumur hidup, tidak memiliki keturunan. Akan tetapi berkat ketinggian ilmu batinnya, Empu Semeru berhasil menciptakan seorang Putra Dharma atau Putra Angkat. Setelah Putgala atau Dwi Jati, Putra Dharma itu bergelar Empu Kamareka alias Empu Driaka yang selanjutnya menurunkan warga catur sana yaitu Pasak Kayu Selam, Pasak Celagi, Pasak Terunyan, dan Pasak Kayuan. Empu Kuturan yang menjalani kehidupan Suwala Bramacari atau kawin hanya sekali seumur hidup mempunyai keturunan bernama dia Ratnamanggali. Karena adanya perbedaan dengan istrinya dalam mengamalkan ilmu kebatinan, ia berpisah dengan istri dan anaknya. Istrinya yang menjanda kemudian dikenal dengan sebutan Rangdena Tenggira yang berarti janda Raja Gira sebab Empu Kuturan pernah bertakta sebagai Raja Gira. Lain dengan Empu Barada, si Bungsu yang tinggal dilemah tulis penjarakan Jawa Timur keturunannya di Bali adalah Warga Brahmanesiwa dan Buddha yang merupakan warih Danyang Semeranata, Warga Dalem yang merupakan warih Danyang Kepakisan, dan Warga Wangbang Sideman atau Mani Angkeran yang merupakan warih Danyang Sidimantra. Demikian secara ringkas mengenai keturunan betarayang pasupati di Jawa dan Bali yang disarikan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih telah menonton!